Ya, pemirsa virus corona penyebab pneumonia yang menjadi perhatian dunia berasal dari Wuhan, Tiongkok. Indonesia mulai memperketat penyebaran virus ini dan di Jakarta, terdapat satu orang pasien terduga terinfeksi virus corona. Wuhan merupakan ibu kota dari Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina. Kota ini adalah salah satu kota yang terpadat penduduknya di pusat Tiongkok. Namun kini, Wuhan sedang jadi perbincangan karena ditemukannya virus misterius yang penyebabnya masih diselidiki. Komisi Kesehatan Wuhan Cina melacak kasus ini. Hasilnya, pemerintah Cina dan WHO menyatakan penyakit tersebut adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus corona baru. Penyakit ini perlu diwaspadai penyebarannya. Di beberapa negara termasuk Indonesia, bahkan sudah memperketat pemeriksaan kesehatan penumpang pesawat, khususnya yang baru tiba dari Wuhan, Tiongkok. Nah ini kita waspadai dan kita awasi kedatangannya. Jadi pertama adalah ketika seluruh penumpang, kemudian kru pesawat turun dari pesawat, kita lakukan screening dengan pemantuan atau pemirian suhu, ya, suhu tubuh. Kalau lebih dari 38 derajat felesius, maka akan tertangkap. Virus corona merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari kejala ringan seperti flu biasa, hingga parah seperti penyakit SARS dan MERS. Namun virus yang mewabah di Wuhan, Tiongkok ini berbeda dengan SARS dan MERS. Virus corona Wuhan ini adalah jenis baru. Infeksi virus ini menyebabkan demam, batuk, dan sesak nafas, hingga sangat berbahaya pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau sedang terinfeksi penyakit lain. Infeksi ini dapat menyebabkan gagal pernafasan, terkadang gagal ginjal. Hingga 24 Januari 2020, korban meninggal akibat virus Wuhan mencapai 26 orang. Komisi Kesehatan Tiongkok juga menginformasikan bahwa pasien tertular menjadi 830 orang. Selain terjadi di Tiongkok, dugaan infeksi virus corona jenis baru ini juga menyebar ke beberapa negara. Salah satunya, seperti seorang pasien rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, Jakarta, yang baru saja tiba dari Tiongkok, yang saat ini harus menjalani isolasi di ruang khusus selama perawatan dan diagnosa lebih lanjut. Ya, ada satu pasien dengan suspek, tapi kondisi saat ini masih stabil dan tidak ada perburukan. Belum dinyatakan sebagai new corona virus. Kami menunggu hasil dari Ritbangkes. Berapa lama bu, biasanya? Biasanya sih, 2-3 hari. Hingga kini, pasien yang diduga mengalami gejala seperti penyakit pneumonia dari Wuhan masih dalam tahap penelitian dan pengawasan intensif. Dari Jakarta, Iren Duyani, Afan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!